Halo guys, ketemu lagi dengan Just Do It Kali ini saya akan sedikit review sepeda Polygon CisQ D7 Tapi sebelum kita lanjut, saya ingatkan untuk subscribe, like, and share video ini Langsung aja guys, bagian yang pertama, bagian kokpit CisQ D7 ini pakai hand drip MTT Bahaya dari karet, lembut, nyaman sekali ditanam Brickset, pakai Shimano MT-201 Handlebar dan stem Nah, ini mengadopsi punya T7 guys Terlihat lebih kokoh dan tentunya tambah mantap guys Selanjut, pada shock depan CisQ D7 ini pakai Rockshock Recon dengan travel 120 Sedangkan pada pallet, masih pakai bawaan sepeda NTT X15 Dan dibalet dengan ban Nexus Minion DHF Size 27,5 x 230 guys Dan hoodnya juga masih bawaan sepeda Ini Rockshock Recon Menampakannya seperti ini Dan Brickset Shimano MT-201 Kita lanjut pada bagian frame CisQ D7 ini pakai frame dengan bahan alloy Jadi cukup ringan guys Sedangkan shock belakang pakai Expusion Bawaan sepeda Sedangkan pada saddle D7 ini pakai Entity Void Dan cranknya pakai Single Crank 32T Sedangkan pedalnya pakai Z2 Composite Lanjut ke bagian belakang Groupset CisQ D7 ini pakai Dure XT Seperti ini Dure XT ini dengan 11 speed Sedangkan Free Hook Masih pakai bawaan sepeda Ini Brickset belakang Shimano MT-201 Felt belakang sama dengan depan guys NTT Dibalut ban Nexus Minion DHF Dan CisQ D7 ini dibunuh dengan harga kurang lebih 13 juta guys Demikian sedikit review Polygon CisQ D7 kali ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih 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 Terima kasih